Oke teman-teman ini saya nyalakan kembali kamera disini Karena kebetulan ini sedang dalam perjalanan menuju pulang ke rumah budenya ya Budenya si Fanny, oh budenya mas Eko Karena nanti niatnya si Fanny ini mau ditempatkan di rumahnya budenya mas Eko teman-teman Perjalanan masih cukup panjang karena capek ya kita istirahat dulu disini Sebenarnya bukan karena capek saja saya menyalakan kamera disini karena Saya merasa dari tadi itu ada yang kepingin masuk ke raga saya Dari tadi pas jalan dari sana itu mas Eko sosok ini seperti sudah ada di punggung saya Sudah mau masuk aja cuman saya tahan-tahan dan ini mumpung sedang istirahat Ya kita beri waktu untuk sosok tersebut masuk barangkali ada yang mau disampaikan Gimana mas Eko? Sosok siapa itu? Sosok apa? Saya juga gak tau mas Eko Tapi baik Gak tau juga Tapi sebelumnya ini kayak saya merasa kayak pernah masuk ke saya juga Cuman kayak asing aja masih lah Bahkan saya juga belum tau namanya Siapa tau ada informasi nanti ada petunjuk dari sosok yang Iya ya buktinya dari tadi pengen masuk ya siapa tau ngasih petunjuk Makanya ini daripada kita istirahat disini domblong gak jelas Kita beri waktu untuk sosok tersebut masuk teman-teman Sekarang ya mas Eko ya Bismillahirrahmanirrahim Tadi sudah ingin masuk ke raganya teman saya Mbak Wongsa ini ada apa? Iya betul sekali memang dari tadi saya sudah kepengen masuk ke tubuhnya anak ini Tetapi anak ini selalu menolak Saya pengen tau sebenarnya apa yang sedang kalian lakukan disini Kalian bertiga ada satu wanita cantik disini Saya merasa khawatir dengan wanita itu Saya Ini mohon maaf sebelumnya Ini saya manggilnya siapa? Eyang ataupun mbak atau siapa? Soalnya teman saya juga tidak terlalu mengenal sampean Maksudmu? Namanya? Temanmu ini tidak mengenalku? Iya Mbak Hanceng Gobiok Mbak Hanceng Gobiok Enggak dia pinter yang Ya perkenalkan Kamu boleh memanggil saya dengan sebutan Eyang Basuki Oh Eyang Basuki? Enggih Eyang Basuki itu ada hubungan apa dengan mbak Wongsa? Loh saya tidak punya hubungan apa-apa Tidak punya hubungan apa-apa kau masuk? Ya pengen saja Ya saya senang masuk ke dalam tubuh anak ini Saya khawatir saja dengan perempuan itu Apa jangan-jangan perempuan itu habis digauli oleh kamu Enggak yang Tapi kelihatannya mukanya itu sangat sedih Dan mukamu itu sangat-sangat bahagia Ini lagi kena sakit yang Eyang Basuki bisa tidak mendeteksi anak ini Sakit apa? Dia terkena santet kiriman Masa cantik-cantik seperti itu Kamu katakan sakit Mungkin kamu yang sakit Kamu yang awaras Ini enggak bisa dosa ngobrol ya Mana ada orang sakit itu Bulu matanya aja itu Kayak Kayak sapu Kayak sapu lidi Sapu lidi Tuh kan dia ketawa Tuh Rambutnya Marnanya merah Kayak jembut jaran Kamu tahu jembut jaran enggak? Iya Mohon maaf yang Bagaimana? Ini Eyang Basuki kan baru kenal saya Iya Ini Tadi teman saya juga Ini Seperti baru mengenal Eyang Tapi kok Eyang Sepertinya sudah akrab dengan kita ya Apa Sebelumnya kita pernah bertemu Eyang? Saya tidak pernah bertemu dengan kalian sebelumnya Tetapi saya merasa Kalian ini Tidak akan tersinggung Jika saya mengatakan apapun Makanya saya berani Mengatakan apa saja kepadamu Iya Eyang Tapi Tadi yang Eyang bilang saya Sedang bahagia Ini sedang segit Dikirang Enggak Ya mungkin saja Ini Ini saya kita sedang Kesusahannya Termasuk raga yang di Tempati Panjendengan itu Sedang mencari tahu Bagaimana cara menyembuhkan Anak ini Apa yang bisa Yang Bisa Yang Jika saya melihat Sepertinya anak itu Tidak kenapa-napa Dan itu sangat mudah Untuk disembuhkan Sangat mudah yang Iya tentu saja Coba sembuhkan yang Tentunya bukan saya yang menyembuhkan Jika sudah ada obatnya Pasti akan Sangat-sangat mudah Untuk menyembuhkannya Betul atau tidak Ya itu sih betul Ya sudah itu yang saya katakan Benar Ya benar ya Tapi ini yang Caranya gimana Caranya Kau pikirkan sendiri Eh kamu namanya siapa Itu Namanya Saya gak pengen tahu Nama kamu Saya gak suka Sama kamu Cangan-cangan Eyang udah tahu Nama saya Enggak saya gak tahu Saya gak tahu Namamu siapa Saya gak pengen tahu Saya cuma pengen tahu Namanya dia siapa Ini saya penasaran Eyang ini Eyang ini sebenarnya Apanya Mbak Wongso Saya ini bukan siapa Siapanya Mbak Wongso Mbak Wongso itu siapa Itulah raga yang ditempatin Jenengan itu loh Dulu saya pernah bertemu Dengan anak kecil Yang bernama Beliau Bawor Oh Bawor Dia mengatakan Nama anak ini adalah Om Yoga Oh Ini sekarang kamu mengatakan Namanya Wongso Itu siapa lagi Namanya kan Yoga Prawongso Oh Om Yoga Prawongso Iya Oh Gitu Itu kenapa itu Pipinya merah-merah Apa habis kamu Cium Enggak ini kena Nyamuk yang Itu di bawah mata Itu merah-merah Seperti itu Kena nyamuk Nyamuk kok seperti itu Gini Eyang Eyang Bapak Suki Saya mohon maaf sebelumnya Eyang Terima kasih sudah datang Dan Sudah peduli Penasaran dengan Anak ini Dan kita Tapi Saya mohon maaf Jika Eyang Disini hanya Ingin ngajak Ngobrol Dan sebagainya Tanpa Ngasih petunjuk Ya Mending Eyang Ngasih petunjuk dong Caranya gimana Supaya Bisa nyembuhin ini Teman saya Yang Kamu tidak perlu Memikirkan itu Jika Anak itu Memang akan sembuh Nanti akan datang Sebuah petunjuk Yang akan menunjukkan Kesembuhan itu Jadi kamu tidak perlu Memikirkan itu Kau tunggu saja Petunjuk Berarti saya Menunggu gini Iya Nanti akan datang Sebuah petunjuk Jadi kamu tidak perlu Capek-capek Kapan yang Ya ditunggu saja Nanti kalau ditunggunya lama Ya kalau lama Ya paling Dia nanti mati Ini tahu yang Mati dikubur saja Jadi manusia itu Tidak usah Bingung-bingung Hidup Makan Mati dikubur Gitu saja Nggak usah Repot-repot Ini Seperti Ini saya minta rokok dulu Ini Ini saya minta rokok dulu Ini sepertinya Yang ini Ini yang Ini sepertinya Yang Ini Sepertinya yang Sudah Akrab dengan Kami ya Apa Apa Jangan-jangan Yang selalu Mengawasi aktivitas Kita ketika di hutan ya Kamu jangan Sok mengenal saya Nah Ini mohon maaf yang Biasanya Sosok seperti Eyang ini Itu Dengan Peralatan Seperti ini Dengan Ucapan Seperti itu Tadi yang Eyang Itu Biasanya Makhluk yang sudah Melebur Atau sudah Dekat sekali Dengan manusia Eyang Eyang Tadi Megang-megang ini Itu tripod Saya tahu Saya sudah tahu Saya juga bisa Menggunakan ini Saya sudah belajar Sama Si ini Om Yoga Betul kan Ini namanya Om Yoga Iya betul Yang Haus ini Saya minum Aduh Nggak bawa air Saya udah Nggak bisa ngomong lagi Nggak bawa air Masa nggak ada air Masa Itu Yang itu Raga nya Mbak Wongso Kepengen Berontak itu Mungkin Yang kepengen Ngajak ngobrol Eyang mungkin Ini anak Masih goblok Tidak bisa Berkomunikasi Langsung dengan saya Seharusnya bisa Saya ngobrol Begini dengan Raganya Tetapi ini Masih Goblok Jadi tidak bisa Eyang terlalu besar Mungkin energinya Bukan Tetapi perutnya Anak ini Yang terlalu besar Dia membesarkan perut Bukan membesarkan otak Ilmunya Nggak seberapa Tapi perutnya Yang dibesar-besarkan Kok jadi gini sih ya Ini Ini saya lagi Bingung ya Yang jujur Lagi bingung Ini caranya Nyembuhnya Gimana Kok malah Tiba-tiba Eyang datang Kesini Bilang seperti Begini saja Begini saja Kayak gini ya Iya Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Jangan ngapa-ngapain Iya Oh bisa membuatku ketawa Aku Ini mohon maaf Yang Aku jadi keinget Satu Sosok Kalau seperti ini Jadi keinget Satu sosok Eyang Siapa Sahabat gaib Teman saya Eyang Ini Saya rasa Mirip Eyang Siapa Eyang Ngedimin Apa ini Eyang Ngedimin Bukan Tentu saja bukan Saya tidak kenal Ngedimin itu siapa Benar Ya tentu saja Benar Mungkin jika kau Bertanya kepada Ngedimin Dia mengenalku Tapi saya tidak Mengenal dia Benar Ya Tanyakan saja Padanya Masa Eyang Ngedimin Eyang Ngedimin Iya memang benar Sudahlah sekarang Gini saja Gimana Begini saja Saya harus begini saja Astagfirullah Ini hanya ada dua pilihan Untuk Perempuan itu Antara hidup dan mati Jika Gusti Allah bergerendak dia untuk mati Ya kalian Pertabahlah Ikhlaskanlah Kepergiannya Tetapi jika Gusti Allah bergerendak dia untuk selamat Pasti kalian akan mendapatkan Petunjuk Entah petunjuk dari manapun Pasti itu akan segera datang Dan Jika kau tidak bertanya kepada aku seperti itu pun Kau juga sebenarnya sudah tahu Iya Ini mohon maaf Bukan saya lancang Yang Ini Dari tadi Eyang Ngobrol Muter ke sana Kesini Kesana Itu Orang jelas Ini mohon maaf Eyang ini siapa Saya sudah Memperkenalkan diri saya Iya Maksud saya Eyang ini Salah satu pendamping dari siapa Jadi nanti ketika Eyang keluar Nanti saya bisa menjelaskan Mbak Wongso ini Atau Mas Yoga Kau tidak perlu menjelaskan kepada Om Yoga Nanti dia akan tahu Siapa saya Yang jelas Dia pasti akan senang Dengan kehadiran saya disini Iya Kau mau membawa anak ini kemana Saya mau pulang Yang Ini Tadi Anak ini sempat diserang Atau diserang sama Salah satu dukun yang Saya melihatnya Loh kenapa yang demaja Karena saya tidak dimintai Bantuan Itu yang Iya saya gak mau membantu Caranya gimana yang Kalau misalkan Nanti kalau saya membantu Saya terlihat sakti Nanti kalian selalu meminta bantuanku Gitu Yang sesuka hati Saya sesuka hati saya Begini saja Kenapa Kenapa perempuan ini diam saja Tidak mau ketawa Apakah perempuan ini Budek Katanya begini saja Kok membuatku ketawa Kok membuatku ketawa Ketawa-ketawa seperti ini Hanya membuatkan Hanya membuatkan energi saja Baru kali ini saya bisa Tertawa lepas Terima kasih Kau bisa menghiburku Anak muda Yang sudah menghibur saya Yang Jadi bisa ketawa Ini Jadi benar yang Begini saja lebih baik Yang Begini saja lebih baik Benar yang Aku tidak ketawa Yang Yang basuki Yang basuki Tentu saja Aku terimulat Dia tidak lakukan Tentu saja Sudah 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 Ini Ya Gila Tentu saja Terimulat Sudah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya melihat perempuan ini memang benar yang dikatakan oleh sosok tadi yang bernama Silubatara. Semua saya tahu. Saya tahu apapun yang terjadi di sini maksudku begitu. Kamu ini goblok sama-sama goblok dengan anak ini. Yang dikatakan Silubatara memang benar bahwa kematian sudah ada di depan mata. Kesembuhan sangatlah jauh tinggal bagaimana kalian. Jika kalian... Kenapa yang begini saja yang... Sudah. Sudah, sudah. Jadi menghibur kita ini yang... Kau telah membuat wibawaku hilang. Emang wibawanya gede banget. Wibawanya saya. Saya dilihat oleh ribuan makhluk di sini. Oh, gitu. Wibawaku hilang seketika karena ketawamu itu. Maaf, 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 maaf. Jadi gimana ini yang... Ini bagaimana yang... Sudahlah. Kalian tinggal bersabar saja. Tunggu, saya yakin. Petunjuk akan segera datang mengambil kalian. Dan saya melihat sepertinya masih ada sedikit harapan. Sedikit saja. Hanya sedikit harapan. Untuk perempuan ini sembuh. Jadi, kalian bersabar saja. Sekarang, kalian... Lanjutkanlah perjalanan pulang kalian. Dan saya tidak akan mengikuti kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. hehehe mustahil Allah kulunnya masih kok eh sama Mas Ego air air gak ada gimana Mas Ego tadi siapa ini 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 tadi siapa tadi yang masuk itu sosok yang bernama Eyang Basuki Eyang Basuki itu siapa itu saya rasa itu Eyang Basuki itu seperti akrab sekali dengan kamu tapi saya gak tau Mas Ego kalau Eyang Basuki Eyang Basuki dia kenal Bawor loh ngomongnya seperti apa Mas Ego dia bilang tahunya kamu itu yoga om yoga terus tadi disini membahas apa jadi begini saya tahu maksudnya cuman begitu memang menghibur malah disini malah menghibur oh Mas Ego jangan-jangan ini sosok yang kemarin datang pada saat saya sedang bersama Bawor kedatangan dia hanya menghina saya dan menghina Bawor persis persis itu itu namanya Eyang Basuki itu berarti namanya Eyang Basuki kalau kemarin dia gak nyebutin namanya karena sama Bawor mungkin Bawor gak menanyakan juga namanya kamu ketemu sosok itu dari mana jadi tiba-tiba saja dia datang nyamperin kita tetapi wujudnya dia pas pertama saya lihat itu seperti manusia yang sedang ngarit nyari rumput oh gitu saya melihat ada orang yang nyari rumput saya dekatin tiba-tiba malah masuk ke saya ternyata itu jin sosok itu sangat familiar sangat sangat membawa suasana suasana disini itu sangat enak gitu loh yuk saya sangat ketawa-ketawa yuk ini juga sampai ikut ketawa-ketawa karena apa? ya karena omongannya nanti kamu putar aja videonya ya nanti saya coba lihat ya memang kemarin juga seperti itu saya menonton videonya ya ketawa ya sedih ya nggak terima juga sebenarnya berarti nggak penting lah ya intinya ya ya penting sih pentingnya gini karena dia memotivasi atau menguatkan bahwasannya nanti ada jalan ada oh ada juga membahas dia berarti ada ada oh iya syukur kalau ada kalau nggak ada kan percuma saja oh tanya gimana solusinya ya jadi begini saja kayak gitu begini ini harus kayak gini ini begini begini sajanya ini tuh bagaimana nggak tahu itu biasanya begini saja terus ngasih wejangan ini begini saja begini oh ya memang nggak jelas yaudahlah teman-teman ya mungkin ya cara penyampaiannya dia itu yang kadang penuh teka-tegila yaudahlah mas Eko biarin aja yaudah mungkin teman-teman ya ini ini saya malah jadi haus banget ya karena mungkin tadi pas kerasukan itu banyak ngomongnya jadi minta rokok iya memang kemarin juga minta rokok habis berapa batang aja dan ini juga nggak terasa sudah hampir 23 menit pantesan saja beneran iya makanya saya haus seperti ini yaudahlah mas Eko kita lanjut pulang aja ya yaudah mungkin teman-teman ya mungkin teman-teman yang kurang tahu informasi lebih jelasnya seperti apa teman-teman juga bisa cek di channelnya mas Eko Mega Misteri betul-betul biar lebih jelas dan kita akan pulang mungkin besok teman-teman kalau pengen lihat kondisi si Venni seperti apa atau kondisi terbarunya bisa cek juga di channel Mega Misteri nanti kalau ada apa-apa pasti mas Eko juga menghubungi saya lagi karena saya juga sudah mengatakan siap untuk membantu mas Eko yaudah mungkin cukup sekian mungkin apabila ada salah kata berilaku ataupun perbuatan dari kami kami mohon maaf yang serbesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung pulang apa gimana mas Eko ya yuk